Intro Ini nih Temen tuh gak cuman berteman di sekolah Gak gaul ini masih Demi media sosial juga berteman Ada followersnya juga ya Ada Tapi gak sebanyak lah kan jadi private Aku ajak Aindu hari ini Salah satu follower gak ada Aku yang follow maksudnya Aku ngajak Ayu nih hari ini Cukup menggode sih Halo selamat datang Ayu di Tara Sore Halo kak Selamat sore Dan sore ini Ayu membawa apa mungkin boleh dijelaskan Sore ini nih aku bawa combro Tapi combro nya gak combro yang biasa yang dijualan ya Ini combro bukan Pemirsa Pemirsa Ini combro nya spesial Aku buatnya tuh rasanya macem-macem Ini ada rasa rendang Ada rasa rica-rica Rica-rica Terus ada sambal babat Sama originalnya tuh Otomatik Original tuh yang oncom ya Oncom Tapi oncom nya tuh diolah lagi pake bumbu-bumbu spesial gitu deh Itu paling enak Spesial hati Iya tuh kan makanya bentuknya hati Karena dibuatnya pake hati Jalan baper ya kak Ayo udah lah udah berapa lama nih mulai Kebetulan baru 6 bulan ini Jualan Masih online sih untuk sekarang ini gitu kan Awalnya juga Ini sih sebenernya bukan rasa nusantara awalnya aku punya ide itu Aku punya ide tuh awalnya tuh ya ya rasa macanegara lah Biar kekinian gitu loh Oh ada rasa sebagian Jadi ronggo Combro rasa pizza gitu Oh iya iya Gitu kan Terus aku kebetulan ikut kayak pelatihan pengusaha wanita Nah itu selama 4 bulan Dan itu adalah skala branding segala macem Akira terbentuk lah ini Wah Abad ya ada pelatihannya gitu juga ya Oh ada Dan itu disediakan oleh? Kebetulan di sponsori oleh bos aku di kantor Oh iya asik banget Bosnya baik ya Baik ya Nonton nggak bosnya nggak? Mungkin Apa nih cabut? Gak dong Gak dong Gak dong Udah izin Udah izin Kalau cabut nanti langsung diikat Iya Tapi kan nggak sia-sia pelatihannya ya 4 bulan lah dengan jeripaya Kebetulan kan di Semarang juga Makanya aku Apa namanya ada sambal Balado Bukan Sambal babat itu asli Semarang Terus ada ikan asap juga asli Semarang Jadi Tetep ngangkat Karena dari Semarang Jadi ada potensinya gitu juga Harus dong ya Tapi kenapa combro sih? Kenapa nggak makanannya lo? Kenapa nge-misro temennya? Misro nanti coming soon Oh coming soon Kan makanannya misbro Misbro tuh misro dan combro Oh misro nya coming soon Misro nya coming soon Misro nya coming soon Kalau misalnya nanti semuanya Bingung saya Bingung bener-bener Dan udah ada priter ya Iya Dan bakunya tetep singkong Bang bakunya tetep singkong Tetep oncom Cuman Itu diolah lagi pake bumbu rendang Pake yang segala macam sambal gitu loh Kan kalau yang di luar kan cuman oncom aja tuh Ya pake cabai lagi lah gitu kan Cuman kalau aku walaupun original Tapi tetep pake bumbu lagi Biar rasanya lebih mantap Kan combro-combro di pinggir-pinggir jenis memang banyak banget ya Yang abang-abang yang pake combro-combro gitu Ini yang membedakan ini dari rasanya Dari rasanya kan dari bentuk ya Dari rasanya kan dari rasa rendang gitu ya Juga mengangkat potensi Itu kan Mau makan rendang bisa pake combro Pake nasi bisa? Kalau lapar boleh sih pake nasi ya Itu enak Fi Rendang aja nih ambil Fi Ini kalau ini kan kebetulan Apa namanya aku juga Kalau misalnya ini aku paketin yang setengah mateng Oh ada yang setengah mateng Jadi kalau misalnya Dulu sempet ada yang pesen Buat dikirim ke Australia Jadi pakenya di vakum dulu Di apa namanya di dinginin di bekuin Baru dikirim Jadi lebih bisa lebih awet tahan lama Jadi nggak yang mateng doang Ada yang setengah mateng juga Yang setengah mateng juga Berarti bisa langsung digoreng lagi ya Bisa langsung digoreng lagi Wow hebat banget Dan yang ini yang sama juga Ini kalau ini langsung mateng kayak gini Oh langsung mateng ya Ini langsung hap Langsung hapi Tadi yang rasa itu saya boleh tahu Boleh ini rendangnya Yang oncom Yang love ini rasa apa Yang itu rendang Oh ini rendang Itu rendang Yang itu rica-rica Yang itu sambal babat Eh sambal babat Sambal ikan asap Sorry Bisa yang dia ngebedain ya Padahal sama semua ini Beda bentuknya ini love Oh iya Ini lebih kecil nih Lebih pipih Pipih Yang the best seller nya yang rasanya Lebih seller sih rendang Rendang ya Yang apa namanya Ikan asap Coba ah Saya cobain ya Boleh Ikan asapnya tadian Yang ini Oh kan bapak sama sih Nyobainnya ini ikan asap Ini ikan asap Aku juga nyobainnya ikan asap sama Nah ini ikan asap nih Plus Khasnya Semarang punya Oh Sejujurnya saya gak pernah ya Beli Ngerasain ikan asap itu Seperti apa Aku yang ini deh He love Eh jatuh ada yang mau kan Bapak yang mau ya Hmm Ikan asap ya Ini kayak buat Valentine Ya buat Dipakai gini buat ngelamar bisa loh Taruh cincin dulu Jadi gak dibuang tempatnya Bisa dimakan Asapnya berasap buat ikannya Wow Asapnya berasap banget ikannya Ikan asapnya berasap banget Ikannya diasapin dulu itu Lama gak Prosesnya sih gak lama sih Bentar ya Yang lama itu mungkin Apa namanya ngolahnya sih Kalo gorengnya emang cepet ya Hmm Pagi bikin renang kan lama ya He he Karena kan harus sampai bener-bener ngeresap Bisa menghabiskan berapa kilo Untuk singkong ya Singkong Maksimal itu sehari Bisa lima kilo Lima kilo Wow banyak juga ya Enak loh ini loh He he Enak banget Kalo kalo panas disajikan panas lebih enak Iya Ya gak sih Kalo untuk penjualannya sendiri udah ada Penjualan untuk saat ini masih online Rencananya sih ya Semoga aja di akhir tahun ini bisa buka Buka toko offline-nya gitu ya Online-nya di bawah itu ya Bener ya Ya itu Misro Sombro bisa dipesan disitu Terus juga kalo misalnya itu bisa di WA aja Hmm Standby 24 jam Hmm Kalo Harganya sendiri Kalo harganya aku Kalo yang satu kotak ini 50 ribu Isinya 10 Hmm Kalo Kalo yang Ada sih yang mininya ya Mana sih bentuk mininya Oh yang ini Yang ini Sama 50 ribu tapi isinya 15 Loh Ini rasa apa tadi? Itu Rica-Rica Oh Rica-Rica Hmm Ada minimalnya gak? Minimal loadernya sih gak ada Satupun kita itu Cuman kalo misalnya itu H-1 sih Kalo untuk pemesanan Jadi Harus di prepare Karena aku kan gak ready stock ya Karena ini kan harus fresh juga Hmm Gitu Kalo untuk ketahanan gitu Ketahanan Ini bisa berapa lama tahan Bisa berapa lama tahan Kalo yang digoreng sih sehari pun bisa Tapi kalo yang ini bisa 3-4 hari Oh Hmm Karena kan fresh Aku sih mutaminya langsung fresh gitu kan Hmm Nanti ada rasa baru gak sih ini Nusantara abis ya Ya Rasa baru sih nanti ada gitu kan Yang pasti sih mau bikin yang manisnya dulu ya Misro 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 rasa gudeg Oh misro rasa gudeg Misro rasa gudeg Kan manis Enggak ngapi kayak gitu ya Ada Ada Mungkin nanti Combronya kali kak Oh iya Combronya Rasa gudeg Misro Nanti kasihin lagi Iya Nanti dibawain lagi yang banyak deh Ini cukup unik ada love-love nya Bentukannya Karena untuk ngebedain aja sih gitu kan Dan Aku kenapa bikin love kalo untuk rendang Karena kan setiap orang pasti suka rendang Bener Setuju Ya kenapa ya orang suka rendang ya Karena Wah ini ntar kalo aku bilang gini lagi Gak bang-gak bang Gak bang warapan apa kan Mereka makanan umur satu ya Maksudnya makanan yang paling ternak di dunia Tuh Baru bajarin tuh kalo misal di rumah yang kepo Rasanya kita rasain suaranya Langsung aja kita bukau di instagramnya tuh Seperti itu Dan mungkin ikut belajar juga Oh belum ikut belajar belum Belum ya Belum ya Mungkin coming soon ya Ya mungkin kalo misal lu pantengin aja tuh Tadi ya di media sosialnya di instagramnya Instagram Wuh Enak sekali Dan terima kasih Ayu udah main-main kesini Terima kasih Terima kasih Semoga sukses Semoga sukses selalu berusahnya Amin amin Dan selanjutnya kita masih punya banyak sekali belita Betul ya sekali Jadi jangan tetep nih Sare-sare